Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsia Aquila. Kali ini saya punya modem Huawei B310. Ini kiriman dari seseorang di Pariaman, Padang. Yang kemarin ada trouble, dia modemnya no service. Dan Alhamdulillah setelah saya perbaiki bisa normal kembali. Dan di sini, tapi masih ada satu kendala ya. Ini MacAndresnya itu masih ngaco. Dan sebelumnya itu modem sudah pernah dibalong dengan yang punya. Hasilnya MacAndres datanya hilang. Ini dia. Dan ini otomatis modem itu nggak bisa di reset. Dia di reset hanya kedep-kedep saja dan nggak mau rebot, nggak mau nyala normal kembali. Sama seperti modem E5577, kalau yang datanya itu hilang setelah dibalong, itu di reset dia hanya mentok di logo saja. Nggak mau masuk, nyala normal kembali. Itu akibat setelah dibalong, data tidak dikembalikan. Makanya saya sebelumnya sudah pernah bilang, buat teman-teman itu kalau sebelum balong, sebaiknya backup data dulu. Karena kita nanti mau restore data. Jadi kalau ada datanya, kita enak saja buat ngerestore data. Karena ini datanya sudah hilang dan tidak di restore, saya mau perbaiki MacAndresnya dengan modem B310 saya. Jadi MacAndresnya saya ngambil dari modem saya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini buka putih. Kita masuk ke IP 192.168.8.1. Lalu enter. Oke, kebetulan ini juga si putih tidak dikunci ya. Jadi, itu salah satu syarat utama, putih tidak dikunci. Jadi kita bisa buat restore datanya. Oke, di sini saya sudah siapin yang namanya MacAndres. Nanti saya mau pakai MacAndres punya modem saya. Jadi MacAndresnya itu saya ambil dari modem saya. Oke, di sini ketik ATC spasi add phy nums sama dengan Mac. Mac, saya coba masukin MacAndres ini. Oke, sebelumnya di sini kan MacAndresnya 1. Ini tadinya 42 ya. Jadi ujungnya itu saya kurangin 1. Terima kasih telah menonton. Oke, ini sudah berhasil kita kembalikan MacAndres atau perbaikin MacAndres yang kosong. Atau data ngaco. Dan di sini saya isi dengan MacAndres dari modem saya. Dan di sini sudah oke. Ini add commentnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini kan ujung setiap angka di MacAndres itu ujungnya dikurangin 1. Tadinya di sini ujungnya 42. Jadi saya kurangin 1. Jadi 41. Setelah oke begini. Lalu ketik ATC. Add in for bu. Lalu oke. Lalu ATC lagi. Add reset. Oke, teman-teman ini modem lagi ngerestart. Tadi yang kita lihat datanya itu 34.000. Itu biasanya setelah dibalong dan datanya tidak direstore ya. Nanti kita lihat kembali. MacAndresnya seperti apa. Di sini dia. Ini BA, AB, BI, 34.000. Dan ini akibat dibalong data tidak direstore. Tadi kita sudah berhasil perbaikin MacAndres. Dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah masuk di flowing inspect lagi. Kita login sebentar. Oke, ini dia MacAndresnya berhasil kita perbaikin ya di sini. Di sini jadi ujungnya 42. Jadi teman-teman kalau mau perbaikin MacAndres di Huawei B310. Itu setiap angka di ujungnya itu dikurangin satu ya. Tadi kan di sini saya 41. Saya tulis seperti ini. Ini dia 41. Itu karena MacAndres yang saya pakai itu ujungnya 42. Dan hasilnya seperti ini. Ini dia 42. Dan ini kita sudah berhasil pulihkan MacAndres dari si modem. Dan sekarang kita coba reset. Ini tadi modemnya tidak bisa di-reset. Jadi ya dia hanya setuk di lampunya kedap-kedip saja. Karena MacAndresnya itu tidak ada atau ngaco. Tadi kita sudah pulihkan MacAndres. Dan kita coba reset si modemnya. Oke, kita tunggu apakah bisa di-reset atau tidak. Jadi teman-teman itu jangan lupa ya. Setiap melakukan balong. Itu datanya harus di-restore. Jadi kita harus di-backup. Jadi kalau kita mau ngerestore data. Itu kita sudah punya backup-an data dari si modem. Jadi kita tidak bingung. Ya kalau memang sudah di balong. Kita tidak backup data. Atau kita lupa simpen datanya. Bisa menggunakan dari data modem lain. Tapi memang sebaiknya harus kita backup. Jadi nantinya tidak susah. Kalau kita mau restore data si modem. Oke, teman-teman ini sudah bisa di-reset. Dan bisa kembali ke pengaturan pabrik. Yang tadinya tidak bisa di-reset. Dia hanya setuk di lampu kedap-kedip saja. Dan sekarang modem sudah normal kembali. Sudah bisa di-reset. MacAndres sudah diperbaiki. Ini tadi caranya perbaikin MacAndres di modem Huawei B310. Jadi semoga ilmu yang saya share. Bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Terima kasih telah menonton!